Halo, selamat datang di channel Maina Oke, jadi kali ini masih sama seperti biasanya Di depan Maina ada buku rujak dan di sebelahnya masih ada buku rujak Oke, jadi teman-teman sudah tahu sendiri ya Ini buah apa, jadi ini di daerahnya Maina namanya buah sentul teman-teman Jadi nama lainnya itu buah kecapi teman-teman Oke teman-teman, buah ini sudah mulai langka ya teman-teman Begini penampakan buah yang sudah tua atau yang sudah matang Jadi buah yang masih muda dan belum siap Santap itu warnanya hijau teman-teman Jadi memang buah ini biasanya dirujak Jadi kalau di lombok ini kita biasa merujak ya Rujak buah-buah sentul ini teman-teman Tapi di daerah lain buah ini digunakan sebagai bahan Bahan bumbu, bahan tambahan bumbu teman-teman Untuk menambah keasaman pada rasa sayuran atau masakan Karena rasa buah ini cenderung kejut Dan sepat teman-teman Jadi tanpa panjang cerita Kita coba langsung ya Jadi ini kita harus kupat dulu Jadi kulitnya itu Kelas ya teman-teman Jadi buah sentul ini memiliki biji yang lumayan besar Jadi dari daging dan bijinya itu Terasa masam teman-teman Tapi kadang jika ini sudah benar-benar matang Bijinya itu kadang terasa manis Jadi kita coba langsung ya teman-teman Cicip Oke kita coba ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Jadi seperti yang Mbak Inna katakan tadi Rasa buah ini Buah sentul ini cenderung asam dan cepat teman-teman Jadi ini rasanya asam dan cepat teman-teman Tapi Mbak Inna campur dengan bumbu terasi ini Yang terasa gurih teman-teman Jadi kejutnya itu berkurang gitu teman-teman Jadi terasa masih terasa kecet dan cepat Tapi lebih berkurang Jadi kali ini Mbak Inna coba dengan Tanpa bumbu ya teman-teman Asam banget teman-teman Jadi Buah sentul ini ketika tidak dicocot dengan bumbu Rasanya asam Sepet banget teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk pencinta rujak Mbak Inna rekomendasikan Rujak sentul ini menggunakan bumbu terasi ini Jadi rasa gurih dari bumbunya Dicampur dengan asam sepak buahnya itu Menjadi Padu badan yang unik teman-teman Jadi Asamnya itu tenggelam dengan rasa gurih Oke teman-teman Cukup sekian review Mbak Inna kali ini Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya teman-teman See you next time And bye bye